Halo Sobat Pindah Katolik, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel youtube Pindah Katolik. Terima kasih. Pekan Suci Pasca 2008, promotor Jenderal Persaudaraan Dominikan Awam dari Korea di Roma, Pastor David M. Kambler Ope mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia. Ia memenuhi undangan Suster Elisabeth Ope untuk melihat Indonesia dan warisan karya misi Ordo Santo Dominikus di Pulau Flores. Selain berkunjung ke Larantuka dan menyaksikan semana santa saat di Jakarta, Pastor David mengadakan pertemuan di Pajetan dengan beberapa awam yang tertarik mengenal lebih dalam tentang Persaudaraan Dominikan Awam. Siapa yang menyangka peristiwa kunjungan ini menjadi awal lahirnya Persaudaraan Dominikan Indonesia atau PDAI, yang kini setelah 15 tahun telah ada sebanyak 385 anggota PDAI. Mereka adalah prajurit-prajurit Santo Dominikus yang juga menjadi bagian dari karya Ordo Pewarta di Indonesia. Baru saja kepemimpinan dalam PDAI berganti, Gueni Surya Ope terpilih untuk menjadi Koordinator Nasional PDAI 2023-2025, menggantikan Theo Atmadi Ope. Beberapa waktu lalu, Ibu Gueni, Bapak Theo, dan Romo Andreas Kurniawan Ope meluangkan waktu bersama redaksi RW, Membicarakan Rencana dan Mimpi PDAI.